Halo Sobat Flux, kembali lagi bersama Flux Channel. Di sini kita akan membahas beberapa jenis cana yang berasal dari negara tetangga kita. Yaitu Myanmar. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, follow juga akun Instagram kita. 1. Cana Lusius Ikan ini saat ini memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas, membentang ke timur dan selatan dari sistem Sungai Mekong sampai ke wilayah banyak Indochina termasuk Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan semenanjung Malaysia serta kepulauan Sunda Besar di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa serta jumlah pulau-pulau kecil di wilayah tersebut. Cana Lusius bisa hidup di berbagai jenis habitat cenderung menghindari udara yang mengalir sangat cepat dan menunjukkan preferensi untuk tinggal di daerah rawah hutan dan anak sungai. 2. Jana Fire and Ice Ikan dengan panjang maksimal 12-15 cm ini hanya memiliki sedikit detail tentang habitatnya. Tetapi mereka berasal dari wilayah perbatasan antara Myanmar dan Thailand Barat, kemungkinan adalah anak-anak sungai dalam sistem Sungai Salwin. Spesies yang tak ikan ini pertama kali muncul dalam perdagangan ikan hias pada tahun 2009. Nama api dan es berasal dari pola warna merah api dan biru di kepalanya. Jana Burmanica Jana Burmanica adalah spesies snagahed yang endemik di Burma Utara. Ini adalah spesies snagahed yang sangat kecil yang termasuk dalam kelompok informal dwarf snagaheds. Warnanya mirip dengan cana gachua. Cana ini sangat jarang ditemukan di toko hewan peliharaan. Ini juga dianggap sebagai spesies pemakan lumut. Ikan ini sendiri berasal dari Myanmar Utara, dekat dengan ujung timur Himalaya, dan dikelilingi oleh pegunungan yang tertutup salju dengan iklim subtropis yang dipengaruhi angin muson. Dan iki ini biasa hidup di suhu udara rata-rata berkisar antara 13,1 sampai 25,9 derajat Celcius. Untuk ukuran cana ini sendiri hanya sekitar 15 sampai 20 cm. Itu tadi merupakan sedikit pembahasan ikan cana gachuanya Myanmar yaitu cana burmanica. Cana Pulkra Cana Pulkra adalah spesies ikan gabus dalam keluarga Canide yang berasal dari Myanmar. Ikan ini pertama kali dijelaskan pada tahun 2007 oleh Air Breeds dari spesimen yang dikumpulkan dari cekungan keyaintali caung di Rahine Yoma, Myanmar Barat. Meskipun telah disebut sebagai snackahed kerdil, ia dapat mencapai panjang total hingga 30 cm atau 12 inci. Cana Pulkra berkerabat dekat dengan cana ornatipinis dan cana stiktos. Berbicara mengenai bentuk fisiknya, ikan ini berwarna abu-abu kebiruan dengan bintik-bintik kuning di pangkal ekor sampai pipi ikan ini, atau yang biasa disebut yellow spot. Dan memiliki bintik-bintik hitam di daerah punggung ikan ini sendiri yang biasa disebut sebagai black dot. Habitat di ekosistem alaminya, ikan ini sangat gemar menghuni aliran sungai yang tenang dan berbatu, disertai banyak tanaman air di sekitar permukaan sungai. Ikan cana Pulkra ini memiliki temperamen yang mirip dengan cana-cana yang lain. Ikan ini sendiri merupakan salah satu ikan yang banyak dijadikan ikan peliharaan. Untuk harga baby ikan ini sendiri relatif murah di negara kita yaitu Indonesia. Berkisar di harga Rp30.000 sampai Rp50.000 untuk ukuran baby. Sudah banyak kontes yang diselenggarakan di negara kita untuk ikan cana Pulkra ini. Seperti yang sudah kita bahas tadi, yellow spot dan black dot merupakan salah satu yang masuk di kriteria penilaian ikan ini dalam kontes. Yah, itu tadi merupakan beberapa jenis cana yang berasal dari Myanmar. Tunggu konten kita selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Follow juga akun Instagram kita. Bye-bye Sobat Flux